Intro Halo, salam semuanya Saya perkenalkan diri dulu Nama saya Widyatmo Tapi saya biasa dipanggil Pak Wid Di kolisi konsaga Saya diberi tugas untuk mengajar seni suara Nah, karena itu Saya ingin mengajak kalian Belajar bersama Bagaimana caranya bernyanyi dengan baik dan benar Suara baik itu bisa dilatih Dan dipelajari Kalian pasti sudah pernah tahu Pernah mengenal dan pernah belajar Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah, pada kesempatan ini Saya ingin mengajak kalian Belajar melatih suara Atau yang biasa disebut dengan Vokalisi Melatih suara yang akan saya berikan Ada dua Yang pertama dengan senandung Mengapa saya katakan senandung itu penting dan merupakan yang pertama Karena senandung adalah modal dasar pembentukan suara Oleh karena itu mari kita coba Senandung bersama Saya berikan contoh ya Itulah awal dari senandung Begitu ya Jadi dicoba dan dilatih Terutama itu sebaiknya pada pagi hari Ya, pagi hari Itu waktu yang paling tepat dan paling baik untuk latihan senandung Nah, latihan yang kedua adalah dengan Menyanyikan huruf hidup Huruf hidup itu ada A, I, U, E, O A, I, U, E, O Saya memberikan contoh A, I, U, E, O Dengan mulut yang jelas Artinya apa? Kalian harus juga melatih Artikulasi Itu harus jelas Ya, oke Sekarang dengan nada A, I, U, E, O A, I, U, E, O Oke Coba latihan dengan nada Bersama-sama A, I, U, E, O A, I, U, E, O Latihan bisa dinaikkan sesuai dengan kemampuan nada kalian Kemampuan suara kalian Nah, selain A, I, U, E, O Bisa dilatih dengan huruf mati di depan Misalnya Pa, pi, po, pe, po Pa, pi, po, pe, po Seperti itu Juga ada cara lain Yang juga sangat bagus Misalnya Ma, mi, mu, me, mo Ma, mi, mu, me, mo Satu lagi Untuk latihan lidah Yaitu pakai La Itu pakai Dipakai terus menerus untuk melatih Vokal kalian Vokal Dengan memperhatikan Artikulasi Oke Saya kira Untuk sesi sekarang Sudah cukup Kita akan lanjutkan Pada sesi berikutnya Salam semuanya Selamat menikmati